Komputer saya ini menggunakan SSD dan harddisk dengan partisi SSD yang berisi Windows 10 dan Linux Mint dan partisi harddisk berformat NTFS untuk penyimpanan data. Kendala yang saya hadapi adalah partisi harddisk tidak auto-mount saat saya menggunakan Linux Mint. Di video ini saya akan buat agar harddisk bisa auto-mount jika menggunakan Linux Mint. Dan partisi data NTFS ini yang akan saya buat auto-mount. Buka terminal. Ketik sudo. Fdisk. Dash L Enter Masukkan password superuser. Enter Dev.sdi ini SSD Dev.sdb ini harddisk yang akan dibuat auto-mount. Dan partisinya berada di SDB 1. Ketik sudo. App Install NTFS Dash 3G Ternyata NTFS 3G sudah terinstall di Linux Mint Lalu ketik ls slash media Enter Directory media ini adalah directory dari harddisk atau storage lainnya. Makarya adalah nama user. Ketik ls slash media slash makarya Ini sesuaikan nama user yang dipakai. Enter Selanjutnya buat folder di folder makarya ini. Ketik sudo mkdir slash media slash makarya slash data NTFS Enter Folder sudah berhasil dibuat. Ketik sudo nano slash etc slash fs tab Enter Karena partisi yang mau di auto-mount ada di SDB 1 maka ketik slash dev slash SDB 1 Tekan tab Ketik slash media slash makarya slash data NTFS Tekan tab Selanjutnya ketik seperti yang ada di layar Sudah selesai Sekarang tekan ctrl X Tekan Y untuk menyimpan perubahan Enter Lalu restart komputer Sekarang Hardisk atau SDB 1 berhasil di auto-mount Namun belum bisa untuk membuat folder atau melakukan perubahan di dalamnya Melakukan restart dan masuk ke Windows melakukan search ke control panel Masuk ke control panel Klik power option Lihat ke sebelah kiri jendela dan klik choose what the power button do Fast startup ini harus dinonaktifkan Klik change settings that are currently unavailable Hilangkan centang Klik save changes Lakukan restart dan masuk ke Linux Buka kembali SDB 1 Dan sekarang sudah bisa untuk membuat folder dan melakukan perubahan di dalam partisi SDB 1 Terima kasih Mungkin nanti teman-teman bisa menonaktifkan fast startup di Windows 10 dulu sebelum melakukan setting auto-mount di Linux Sekian Terima kasih Terima kasih